Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Sebuah informasi menarik datang dari Manchester United Setan Merah dilaporkan terlalu berhati-hati dalam saga transfer Rafael Paran karena ulah Sergio Ramos Menurut laporan tersebut, MU berhati-hati dengan transfer Paran agar insiden Sergio Ramos tidak terulang Di tahun 2015, MU nyaris mendatangkan Ramos Namun setelah proses pembicaraan sudah berlangsung jauh Ramos mendadak memutus negosiasi dengan MU untuk menekan kontrak baru di Real Madrid MU tidak mau hanya dijadikan batu loncatan seperti Ramos Sehingga mereka berhati-hati dengan proses transfer Rafael Paran Menurut laporan tersebut, transfer Paran sudah hampir 50% selesai Ini dikarenakan kedua pihak hampir menyepakati kontrak pribadi sang bag Di mana keduanya tinggal menyelesaikan detail-detail kecil Setelah itu, MU akan menggelar negosiasi dengan Madrid terkait mahar transfer sang pemain Real Madrid dilaporkan sudah menetapkan berapa mahar transfer Rafael Paran Real dilaporkan masih ingin MU menembus sang bag di angka 60 juta euro Manchester United nampaknya harus mencari target transfer lain di musim panas ini Setelah Giovanni Di Lorenzo dikabarkan tidak dijual oleh Napoli di musim panas ini Menurut laporan tersebut, Napoli menilai bahwa Di Lorenzo adalah pemain kunci tim mereka Ia dinilai salah satu back kanan to the bike di Italia Sementara mencari back kanan yang sebagus itu relatif sulit Jadi, Napoli lebih memilih mempertahankannya ketimbang menjualnya di musim panas ini Laporan itu juga mengklaim bahwa Napoli berada dalam posisi yang kuat untuk mempertahankan Di Lorenzo Sang back baru saja memperpanjang kontraknya di Naples pada tahun lalu Kontrak barunya itu mengikatnya di Naples hingga tahun 2025 Jadi, Napoli punya posisi yang kuat untuk tidak menjual di Lorenzo di musim panas ini Manchester United punya beberapa opsi alternatif untuk posisi back kanan itu MU dilaporkan tertarik memboyong Kieran Trippier dan Max Arons di musim panas ini Manchester United mulai mempersiapkan diri untuk memasuki musim 2021-2022 Setan merah baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa ada mereka yang akan menambah satu laga uji coba untuk pramusim kali ini Menurut rilis resmi yang dikeluarkan Manchester United, mereka akan menghadapi Preston North End Uji coba ini direncanakan digelar pada 31 Juli mendatang Pertandingan ini akan digelar di Markas Preston Uji coba ini digelar setelah mereka menjalani uji coba melawan Brentford Menurut laporan yang beredar, Manchester United juga akan mengadakan pemusatan latihan di Skotlandia Mereka kabarnya akan bertolak ke St. Andrew, Skotlandia di akhir bulan ini Mereka akan menggelar latihan di sana selama satu pekan sebelum memainkan laga uji coba terakhir mereka melawan Everton Setelah itu mereka akan mempersiapkan diri melawan Leeds United di partai pembuka IPL pada tanggal 14 Agustus mendatang Berikut jadwal pramusim Manchester United Urusan Jadon Sancho dengan tim Nas Inggris dan Euro 2020 sudah selesai Sekarang adalah waktu buat pemain 21 tahun itu untuk melampungkan kepindahannya dari Borussia Dortmund ke Manchester United Kekalahan pahit itu menjadi penutup perjalanan Sancho bersama The Three Lions di Euro 2020 Kesibukan baru telah menanti dirinya Dimana Sancho harus melampungkan proses kepindahannya ke Man United Memang Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Dortmund dan telah mengumumkannya secara resmi kepada publik Akan tetapi proses transfernya masih belum sepenuhnya rampung Jadon Sancho masih harus menjalani tes medis sebagai tahapan akhir sebelum menandatangani kontrak Dan berdasarkan laporan Daily Mail Sancho akan melakukan tes medis pada pekan ini sebelum menikmati masa liburan Sebuah angin segar datang bagi Manchester United Real Madrid dilaporkan bersedia menurunkan harga jual Rafael Varane di musim panas ini Salah satu penyebab mengapa transfer Varane ke MU berjalan lambat Karena Real Madrid ngotot meminta bayaran mahal untuk Rafael Varane Los Blancos kabarnya membandrol sang back di angka 60 juta euro Mereka menilai sang back layak dihargai semahal itu karena kualitas back usianya yang masih cukup muda Sementara MU menilai harga itu terlalu mahal untuk pemain yang kontraknya akan habis di tahun depan Setelah melalui proses yang cukup alot Real Madrid akhirnya memberikan menurunkan harga jual Rafael Varane Mereka kabarnya siap menjual Varane di angka 50 juta euro Jadi mereka berharap MU segera menebus sang back secepatnya Real Madrid bersedia menurunkan harga Varane karena mereka tahu MU salah satu dari sedikit tim yang bisa menebus Rafael Varane Sementara mereka tidak mau rugi melepas sang back sebagai free agent di tahun depan Manchester United diakini harus segera menaikkan tawaran mereka ke Real Madrid Karena tawaran perdana mereka hanya bernilai sekitar 45 juta euro Kepindahan Jadon Sancho ke Manchester United akan segera diresmikan Sang winger dilaporkan sudah menjalani tes medis sehingga transfernya akan segera diumumkan Menurut laporan tersebut Sancho menjalani tes medis di Manchester United pada hari Selasa 13 Juli pagi waktu setempat Sancho langsung merapat ke MU setelah ia selesai bertugas bersama timnas Inggris di ajang Euro 2020 Winger 20 tahun itu dilaporkan menjalani tes medis dengan lancar dan tidak menemui kendala berarti Setelah menjalani tes medis Sancho dilaporkan sudah melakukan sesi pemotretan untuk perkenalannya sebagai pemain MU Jika tidak ada halangan, peresmian transfer Sancho ini akan diumumkan pada hari Rabu 14 Juli 2020 setempat Setelah proses ini selesai, Sancho diberi waktu libur selama 3 minggu Untuk repressing sebelum bergabung dengan pramusim Setan Merah Menurut rumor yang beredar, Jadon Sancho sudah meminta nomor punggung di MU Ia dikabarkan ingin mengenakan nomor punggung 7 yang saat ini dipakai oleh Edinson Cavani Manchester United harus memecahkan rekor transfer dunia jika ingin mendatangkan Harry Kane Dari Tottenham Ospur Saat ini perburuan Harry Kane dipimpin oleh Manchester City Tapi MU tidak akan tinggal diam Menurut Express, harga mahal Harry Kane yang membuat MU berhati-hati Saat ini tidak ada rencana MU untuk merekrut Harry Kane Tapi apakah benar demikian? Terkini menurut Tutomersato Web MU kembali terlibat dalam perburuan Harry Kane Setan Merah bahkan rela menyiapkan 200 juta pound sterling atau sekitar 4 triliun lupiah Belum ada kejelasan apakah MU benar-benar rela mengeluarkan uang sebanyak itu Yang jelas saat ini Tottenham Ospur sangat percaya diri bisa mempertahankan Harry Kane dengan memasang harga tinggi Tottenham mati-matian berusaha mempertahankan Harry Kane Harga tinggi jadi salah satu cara yang dianggap bisa mengusir klub-klub top Namun jika MU benar-benar siap mengeluarkan 200 juta pound sterling Mungkin sikap Tottenham Ospur bakal berubah Transfer ini bisa memecahkan rekor dunia Manager Manchester United oleh Gunnar Solskjaer membeberkan rencananya di musim 2021-2022 Ia mengakui bahwa ia akan mengirimkan banyak pemain mudanya ke klub lain agar mendapatkan jam bermain Manchester United memang tengah memiliki stok pemain muda berkualitas yang melimpah Mulai dari Johu Gil di tim U18 MU Hingga Hannibal Maggi di tim U23 MU tengah menunggu kesempatan untuk unjuk gigi di tim utama MU Tidak bisa memberikan jam bermain untuk semuanya Oleg Gunnar Solskjaer memutuskan untuk meminjamkan beberapa pemainnya ke klub lain Seperti contoh Tahir Chong yang dipinjamkan ke Birmingham City Oleg Gunnar Solskjaer mengakui bahwa Chong bukan satu-satunya pemain muda yang akan dipinjamkan Oleg Gunnar Solskjaer menyebut bahwa pihaknya sudah menerima banyak tawaran peminjaman untuk pemain mudanya Ia menyebut bahwa pihaknya dan perwakilan pemain tengah mendiskusikan kemana mereka akan dipinjamkan di musim depan Menurut pengakuan Oleg Gunnar Solskjaer, para pemain muda ini masih akan bertahan di MU hingga akhir bulan ini Mereka akan mengikuti kegiatan pramusim MU sebelum dipinjamkan ke klub lain Klub Liga Inggris asal London West Ham United dikabarkan begitu ngotot untuk merekrut Jesse Lingard dari Manchester United pada musim panas 2021 ini Penampilan apik Jesse Lingard itu dikabarkan membuat manajemen dan tip latih West Ham United kesem-sem Mereka pun berencana untuk mempertahankan komain 28 tahun tersebut Namun sejauh ini belum ada keputusan dari pihak Manchester United Mereka belum memutuskan apakah akan melepas atau mempertahankan Jesse Lingard West Ham United pun disebut tidak sabar menanti keputusan MU Mereka dikabarkan siap melakukan apapun agar bisa memboyong Jesse Lingard pada musim panas ini Kabar tersebut dilansir oleh Sky Sport News Laporan itu juga mengklaim bahwa jika memang melepas Lingard MU akan membandrolnya 30 juta ponseling West Ham United sendiri disebut akan berusaha menurunkan harga jual Lingard Mengingat kontraknya di MU tersisa 1 tahun saja Sebelumnya Jesse Lingard ditanya apa harapannya untuk musim depan Ia pun mengisyaratkan ingin cabut dari MU Dan mencari klub yang bisa membantunya bermain secara reguler MU sendiri sebelumnya dikabarkan siap melepas Jesse Lingard ke West Ham United Asalkan ia dibarter dengan Declan Rice Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Ilex Moriba bukan sekedar isapan jempol belaka Setan merah dilaporkan sudah mengirimkan tawaran perdana untuk pemain Barcelona tersebut Daily Star mengklaim bahwa MU benar-benar serius ingin mendatangkan Moriba Mereka dilaporkan akan segera melepaskan tawaran ke Barcelona dalam waktu dekat ini Menurut laporan tersebut MU sudah melepaskan tawaran perdana mereka ke Barcelona Mereka kabarnya menawarkan uang sekitar 20 juta euro untuk jasa Moriba Tawaran itu tergolong murah karena kontrak Moriba di Barcelona akan habis di tahun depan Laporan yang sama mengklaim bahwa Barcelona kemungkinan besar akan melepas Moriba di musim panas ini Sang gelandang dilaporkan enggan untuk memperbaharui kontraknya di Barcelona Sehingga mau tidak mau ia harus dijual di musim panas ini Namun Barcelona dilaporkan masih ingin mencoba meminta MU untuk menaikkan tawaran untuk sang gelandang Agar mereka bisa mendapatkan uang yang lebih banyak Manchester United sendiri cukup serius menginginkan jasa Ilaik Smuriba Sang gelandang diproyeksikan jadi pengganti Paul Pogba yang akan cabut dari MU di musim panas ini Terima kasih telah menonton!